Halo, perkenalkan nama saya Rehan Andi Tua Cidik, jurusan S1 Manajemen 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Muhammad Givadi Gucano dari Kelompok 2. Nama saya Rehan Andi Tua Cidik, jurusan S1 Manajemen 2017. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu bisnis etik secara singkat. Bisnis etik adalah study tentang kebijakan dan praktek bisnis mengenai sapiak yang berpotensi kontroversial. Contohnya seperti pengelolaan perusahaan, perdagangan, penyuapan, diskriminasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi bisnis etik itu adalah study yang menilai keputusan perusahaan tentang subjek yang tadi, apakah itu kontroversial atau tidak secara etik. Nah, pada chapter sebelumnya disebutkan bahwa semua orang, baik secara sadar maupun tidak sadar, akan selalu menentukan pilihan dan mengambil sikap. Contohnya gini, jika kalian menemukan smartphone yang hilang, kalian itu tidak dapat menghindari untuk membuat keputusan apapun yang kalian lakukan, baik mengabaikan smartphone itu atau melakukan sesuatu dengan smartphone itu, kalian itu akan membuat pilihan yang dapat dievaluasi secara etis. Oleh sebab itu, karena kita tidak dapat menghindari untuk membuat keputusan, kita harus dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab secara etis. Lalu, bagaimana cara mengambil keputusan yang etis? Terdapat 6 langkah dalam mengambil keputusan yang sesuai secara etis. Langkah pertama dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab secara etis adalah kita harus menemukan fakta-fakta dari sebuah situasi. Kenapa kita harus mencari fakta-faktanya dahulu? Karena dengan kita mengetahui fakta-fakta dan dengan hati-hati menelah keadaan, kita dapat menyelesaikan masalah pada tahap awal. Nah, cuma terdapat hal yang masih diperhatikan dalam mencari fakta, yaitu perceptual differences atau perbedaan persepsi bagaimana individu mengalami dan memahami situasi. Hal ini berarti suatu fakta yang sama dapat dicerna secara berbeda oleh dua individu yang berbeda. Kalau misalnya kalian melihat smartphone tergeletak di sebuah meja, itu adalah fakta. Cuma bisa jadi ada orang yang menganggap, oh smartphone tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya atau dibuang. Dan ada orang yang menganggap bahwa, oh pemiliknya itu kehilangan smartphone. Jadi ini satu fakta yang sama, bisa dilihat berbeda oleh dua individu yang berbeda. Dalam permasalahan menemukan smartphone yang hilang sebelumnya, dengan mengetahui fakta-fakta dari smartphone tersebut, kita dapat membuat keputusan mengenai smartphone tersebut dengan lebih mudah. Kenapa penting bagi kita untuk menemukan fakta sebelum bertindak? Karena penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang bertindak dengan mempertimbangkan fakta, cenderung bertindak lebih bertanggung jawab daripada orang yang bertindak tanpa mempertimbangkan fakta. Nah, langkah kedua adalah pengambilan keputusan etis yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengetahui masalah etis dari keputusan yang diambil. Hal ini dikarenakan tidak semua orang dapat mengidentifikasi bahwa terdapat komponen etis dalam beberapa keputusan. Nah, langkah pertama dan langkah kedua ini mempunyai kemungkinan untuk tertukar. Jadi, bisa saja langkah kedua dulu baru langkah pertama, atau langkah pertama baru langkah kedua. Tergantung pada situasinya. Terkadang, kalian mempunyai fakta yang memunculkan masalah etis tertentu. Namun, terdapat juga saat-saat seperti ketika kalian dihadapkan dengan masalah sejak awal. Seperti ketika kalian diminta tolong oleh seseorang teman untuk melakukan sesuatu dengan masalah etis tertentu. Jadi, ada masalahnya dahulu nih. Masalah jadi langkah pertama. Sementara, pengumpulan fakta menjadi langkah selanjutnya. Langkah ketiga adalah, kalian sebagai pembuat keputusan harus dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua orang yang terpengaruh oleh suatu keputusan. Atau biasa disebut stakeholders. Contoh bahwa keputusan harus mempertimbangkan stakeholders adalah, misalnya, keputusan Adidas pada tahun 2016 yang memutuskan untuk melanjutkan produksi di Jerman. Kita semua tahu, Adidas itu adalah perusahaan Jerman yang membuat sepatu dan pakaian olahraga. Dan perusahaan manufakturnya itu mostly ya, itu ada di negara berkembang. Dan selama beberapa dekade, mereka ya sudah membuat dan memproduksi itu di negara berkembang tadi. Nah, keputusan Adidas untuk kembali ke Jerman mungkin merupakan kabar baik bagi warga Jerman yang sedang mencari pekerjaan. Sepatu yang dibuat di Jerman merupakan beberapa pekerjaan untuk orang Jerman. Tetapi, itu berarti tidak ada pekerjaan bagi orang-orang di negara berkembang. Yang rata-rata jauh lebih miskin dan lebih membutuhkan daripada orang Jerman. Jadi, keputusan Adidas untuk balik ke Jerman itu bisa dinilai secara etika. Oleh sebab itu, ketika kita akan membuat keputusan, kita harus memperhatikan normatif miopia dan inattentional blindness. Nah, apa itu normatif miopia? Normatif miopia itu adalah kecenderungan untuk mengabaikan atau kurangnya kemampuan untuk mengenali masalah etika dalam pengambilan keputusan. Sedangkan, inattentional blindness artinya adalah ketika kita berfokus secara khusus untuk memperhatikan elemen tertentu dari suatu keputusan. Kita mungkin akan kehilangan semua detail di sekitarnya karena kita tidak peduli sama yang lain. Karena kita terlalu fokus sama satu hal. Hal ini berarti kita tidak boleh mengabaikan masalah yang akan muncul. Kita harus mencari masalah apa yang mungkin akan muncul. Namun, kita juga tidak bisa berfokus sama satu masalah. Kita harus bisa melihat secara luas masalah apa saja yang akan muncul. Jadi, kita tidak bisa terlalu fokus. Kita tidak bisa mengabaikan hal itu juga. Langkah keempat adalah kita harus dapat memikirkan langkah potensial yang lain atau langkah alternatif. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena kita mungkin memiliki beberapa pilihan atau alternatif lain yang belum dipertimbangkan. Jika kita telah menemukan solusi A dan B, kita harus mencoba untuk memutar otak menemukan solusi C. Yang mungkin dapat memuaskan kepentingan stakeholder yang terlibat. Jadi, kita harus terus mencari apakah ada alternatif lain selain yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, langkah kelima adalah kita harus membandingkan, mempertimbangkan setiap langkah alternatif yang ada. Penting untuk kita tidak hanya mempertimbangkan pilihan yang sudah jelas. Tapi, juga banyak hal yang mungkin tidak terpikirkan pada saat pertama kali kita membuat alternatif tersebut. Nah, langkah ke enam adalah kita harus membuat keputusan yang terbaik dari alternatif yang ada. Choose wisely. Selanjutnya, presentasi akan dilakukan oleh saudari Reina. Oke, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor apa aja yang membuat orang yang kita anggap baik melakukan suatu keputusan yang tidak eksis. Nah, ada dua faktor. Yang pertama, ada obstacles ataupun hambatan dan important aspect. Kita bahas dulu nih tentang obstacles atau hambatan ini. Nah, dari si hambatan-hambatan ini, itu tuh terbagi lagi menjadi dua faktor, yaitu faktor ketidaktahuan. Dan mereka hanya mengambil alternatif pilihan yang terdapat. Contohnya nih, dari aspek yang ketidaktahuan ini adalah, misalnya kalau kalian di jalan atau ke kamar mandi kampus, tiba-tiba kalian nemu nih ada iPhone yang tergeletak di kamar mandi kampus. Apa yang bakal kalian lakuin? Nah, mungkin aja orang yang kita anggap baik, itu bisa aja ngambil iPhone itu. Yang tadi saya bilang, keputusan ada di tangan kalian. Nah, kalau misalnya dia melakukan hal-hal yang tidak eksis, itu ada dua faktor ketidaktahuan. Yang saya bilang, pertama, kenapa ketidaktahuan? Ketidaktahuan ini sebenarnya juga bisa dibagi lagi. Karena dia disengaja ataupun tidak disengaja. Maksudnya disengaja adalah, kayak gitu, dia tuh membuat diri dia semacam mensugestikan diri dia kalau misalnya dia nggak salah. Kan, yang salah orang yang ninggalin iPhone itu, dia yang nemuin. Jadi, yang salah orangnya, pemiliknya yang udah ninggalin iPhone tersebut di kamar mandi kampus. Itu kalau yang disengaja. Kalau yang tidak disengaja, dia beranggapan kayak, oh mungkin itu hanya, itu hanya, itu memang si pemilik handphone itu memang udah nggak pakai lagi nih iPhone-nya. Nah, itu kan bisa jadi hal-hal kayak gitu. It depends on you. Balik lagi ke diri kita. Kita mau nanggep itu kayak gimana? Apakah kita mau ngambil si iPhone tadi untuk diri kita sendiri? Atau akan kita kasih ke pihak yang kaprodi ataupun lain-lain untuk bilang kalau saya menemukan handphone di kamar mandi. Nah, terus faktor yang kedua adalah karena cuma mengambil pilihan alternatif yang terbatas. Yang tadi saya bilang, alternatif yang terbatas. Cuma ada dua hal yang dia pikirkan. Kadang tuh ketika kita dihadapin sesuatu, kita pasti bakal memikir cuma beberapa alternatif aja. Kita nggak pernah mikir panjang kayak yang tadi. Mikirnya adalah, ya salahnya si pemilik iPhone tadi kenapa harus ninggalin. Yang kedua, kalau misalnya ini iPhone yang dia diambil, nanti keenakan yang lain dong yang ngambilkan saya yang pertama. Itu kan benar-benar sempit banget pikiran alternatif dia, sangat terbatas. Sebenarnya kalau misalnya kita mau tarik lagi, ada banyak alternatif yang lain, sudut pandang yang lain. Itu faktor obstacles atau handphone. Nah, faktor yang kedua adalah important aspect. Nah, dari important aspect, berarti kan aspek-aspek yang penting nih, yang nggak mungkin kita lewatin. Itu dibagi lagi jadi beberapa faktor. Ada lima faktor, yaitu karakteristik. Nah, dari karakteristik ini tuh maksudnya kayak gimana sih? Setiap orang kan punya keperibadian masing-masing, punya karakteristik masing-masing. Ketika kita mau ngambil keputusan, it depends. It depends on tu lagi, kayak balik lagi ke kita, kita mau kayak gimana. Nah, yang kedua, faktor kedua, yaitu tentang trend. Trend di sini adalah, kayak kebanyakan banget nih, anak-anak jaman now atau anak-anak millenial tuh mengagumkan banget yang namanya iPhone. Handphone-handphone yang hits banget, apalagi kan sekarang baru keluar tuh. iPhone 11 Pro, iPhone X juga kemarin baru keluar. Itu kan karena trend. Mungkin karena kita juga punya uang atau masih keterbatasan ekonomi, tapi kita mau ikut trend, ya dengan cara menghalalkan cara seperti itu. Mengambil, mengambil HP, handphone, mengambil iPhone yang tadi tertinggal di kamar mandi. Makanya banyak banget orang yang kita anggap baik, mengambil melakukan pengambilan keputusan. Faktor ketiga adalah habit atau kebiasaan. Kita terbiasa nggak sih melakukan itu? Apakah mencuri menjadi hal yang biasa untuk kita? Alisa unggah. Karena kan habit itu pertama kali diajarkan adalah dari keluarga. Pasti banget itu dari keluarga. Sekolah pertama kita adalah keluarga sebelum TK, SDS, SPS, SMA, atau sampai kuliah ini. Balik lagi ke keluarga kalian. Ke keluarga kalian tuh yang kayak gimana? Apakah memberitahu mana yang buruk, mana yang enggak? Yang keempat adalah hanya kepuasan sementara. Kepuasan sementara adalah kamu nggak perlu susah-susah mengumpulkan uang demi dapat iPhone. Itu adalah kepuasan sementara. Kayak, yaudah, I've got this. Tanpa ngeluarin banyak banget, apa ya? Eh, banyak banget ngeluarin uang. Atau kalian nggak perlu susah-susah nabung, kerja, tapi kalian dapat iPhone. Faktor kelima adalah kebanyakan orang-orang yang mengambil keputusan tidak etis, itu adalah orang-orang yang cuma mengambil keputusan yang paling sederhana, yang paling simple lah, katakan seperti itu. Misalnya nih contohnya, balik lagi ke contoh Asus iPhone. Kalau misalnya kalian mau hal yang sederhana, yaudah, kalian ambil aja iPhone itu, udah. Kalian nggak perlu ribet-ribet ngapain. Kalian tinggal tampangin dan menjalankan aktivitas seperti biasanya kan. Tapi, kalau misalnya kita mau ngambil keputusan yang etis, contohnya adalah kita lapor nih ke Kaprodi, bahwa kalian, Anda, menemukan iPhone di kamar mandi. Nah, itu kan pasti ada step-step by step-nya nih. Kalian nemuin di mana, terus abis kayak gitu di toilet pantai berapa, terus abis kayak gitu kalian nemuin jam berapa, terus tadi kira-kira pas masuk toilet ke dan toilet ke gimana. Pasti kan banyak banget ya rencetan-rencetan pertanyaan yang bakal ditanyain. Ya kan? Nah, itu kan cara yang tidak sederhana. Kebanyakan orang-orang yang mengambil keputusan di etis adalah orang-orang yang mau simponnya aja, mengambil keputusan, yaudah, selesai. Oke, yang kedua maksudnya adalah tentang ethical decision making in manager roles. Maksudnya, disini adalah pengembilan keputusan etis dalam peran managerial. Disini tuh juga-juga-juga faktor lagi nih. Nah, yang faktor pertama tuh dari keadaan sosial, yang faktor kedua dari decision makers. Maksudnya, yang ngambil keputusan tuh kita sebagai apa? Peran kita tuh sebagai apa? Nah, yang kita bahas yang pertama-paktor pertama dulu tentang si keadaan sosial. Kebanyakan tuh kalau kita mengambil keputusan, itu tuh pasti lihat dulu nih keadaan sosial kita kayak gimana. Contohnya, contoh lain dari kejadian iPhone tadi, contoh lainnya adalah misalnya seperti ini. Ketika kita kerja di lingkungan kantor atau lingkungan kerja, yang melakukan hal-hal yang tidak etis itu menjadi suatu yang biasa aja, itu kan mau nggak mau menuntut kita untuk jadi hal yang sama. Nah, tadi dari keadaan sosialnya. Di keadaan sosial ini dibagi lagi, dipecah lagi. Karena social role sama institutional role. Maksudnya adalah social role nih peran kita sebagai makhluk sosial, kayak misalnya sebagai teman, sebagai warga negara, sebagai anak. Kalau misalnya institutional role, itu lebih ke kayak misalnya, peran kita kayak misalnya kayak jadi orang tua, peran kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai manager. itu beda-beda lagi. Nah, akan selanjutnya dibahas ke decision makers. Decision makers ini kayak model pengampilan keputusannya. Kita tuh sebagai model pengampilan keputusan maksudnya, kita sebagai individu atau di lingkungan bisnis. Kayak misalnya, kalau di individu, yang kita pegang, kita tuh orang yang kayak gimana sih? Kita tuh termasuk orang yang indizir, nggak sih? Termasuk orang yang bertanggung jawab, nggak sih? Jadi, kalau dari segi lingkungan bisnis, itu kayak kita memperhatikan konsekuensinya bagi perusahaan atau bagi organisasi tersebut apa. Terus kalau misalnya kita mengambil keputusan, dampak efek kita dan karyawan itu kayak gimana, atau perteman kerjaannya itu kayak gimana, itu kan berbeda lagi cara pengambilan keputusannya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang When Good People Do Bad Things at Work. Jadi, sebenarnya artikel ini tuh jelasin kesalahan-kesalahan perusahaan yang menyebabkan karyawan melakukan hal-hal buruk, mengarah ke perilaku tidak etis, padahal sebenarnya itu bukan perilakuan yang buruk yang disengaja oleh si karyawan. Tapi itu perlakuan-perlakuan yang udah jadi aturan dan SOP itu sendiri. Jadi, karyawan hanya bisa patuh menjalankan apa yang sudah ada, padahal sebenarnya mereka tanpa sadar udah ngelakuin sesuatu yang buruk di masyarakat. Tidak semua kesalahan perusahaan dilakukan oleh orang jahat. Faktanya, sejumlah besar tindakan yang tidak etis dalam bisnis kemungkinan merupakan hasil dari kelemahan dan kegagalan daripada keegiwisan dan keserakahan. Dalam situasi tertentu, orang baik setidak sengaja melakukan hal-hal buruk. Bagi kita yang peduli tentang tindakan etis dan bukan hanya niat baik, masalahnya jelas. Kita harus mengidentifikasi faktor-faktor situasional yang membuat orang tidak melakukan yang terbaik dan menghilangkannya kapan saja yang kita bisa. Masalah satu, skrip. Ada satu kondisi psikologis yang disebut dengan skrip. Istilah ini mengacu pada prosedur yang disarankan pengalaman untuk kita gunakan dalam situasi tertentu. Kayak misalnya kita cuci tangan, cekat tinggi, atau ngasih selamat ketemu kita yang bisa sudah. Itu adalah bagian dari skrip. Artinya, kita sudah bisa tahu karena kita sudah hafal untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Soalnya, sudah jadi kebebasan kita sehari-hari. Jadi, bisa dibilang skrip ini jalan pintas secara berpikir orang yang menghilangkan ketelitian. Orang dalam melakukan hal-hal yang sering dilakukan sehari-hari. Contoh kasusnya, kalau di buku ini, itu kasusan skrip yang pernah terjadi di purusan Ford tahun 70-an. Mereka mengalami kegagalan produksi dari mobil bernama Pinto. Pinto mengalami cacat desain yang tidak bisa dideteksi. Jadi, bisa membuat tanki mobil terbakar karena tepukan. Akhirnya, mengakibatkan kematian dan korban. Deniz Gioia pada saat itu, dia memiliki ratusan laporan kesalahan untuk mendeteksi apa ada cacat desain. Kemudian, dia ingat dan dia berkata, ketika saya berhadapan dengan laporan lapang pertama yang mungkin menunjukkan masalah signifikan dengan Pinto, laporan-laporan itu pada dasarnya mirip dengan banyak laporan yang saya hadapi sepanjang waktu. Saya membuat keputusan semacam ini secara otomatis setiap hari. Saya telah melatih diri untuk menganggap isyarat prototype dan ini tidak sesuai dengan prototype yang relevan untuk kasus krisis. Terus, dia akhirnya sadar bahwa masalah yang dihadapin ini karena dia terlalu mengintingin tugasnya dan karena dia udah ngerasa hafal dengan prosedurnya jadi dia nyingkiran laporannya padahal masih banyak yang miss. Sehingga dia nggak sadar dia ngelakuin kesalahan fatal. Pinto, cacat, pedursi, dan akhirnya berjatuhan banyak papan. Masalah kedua yaitu gangguan. Gangguan ini lebih kepada hal-hal kecil yang kita kesampingkan. Contohnya, sebagian besar dari kita nggak mungkin bisa ingat secara persis dan detail perjalanan kita ke suatu tempat yang baru kita kucungi dan belum pernah kita lewati jalan itu sebelumnya. Karena kita biasanya berkonsentrasi dan fokus menyelesaikan tugas dan menuju tujuan kita, kita nggak terlalu peduli sama hal kecil yang terjadi di situ. Contohnya, ketidakpedulian terhadap apa yang terjadi di pinggiran dapat membuat kita bermasalah dengan pasangan kita dan orang-orang penting lainnya. Dan itu juga dapat mengakibatkan penyimpangan etis. Misalkan, waktu ada kesalahan di pinggiran jalan, sebagian dari kita mungkin bisa langsung tanggap buat membantu perubahan kesalahan. Tapi kenyataannya, sebagian besar dari kita menganggap itu sebuah distraksi. Dan kita cuma mau nengok sebentar terus melanjutkan ulusan kita yang lebih penting. Masalah ketiga yaitu pengecualian. Masalah terakhir yang memunculkan hal buruk pada orang baik adalah kecerungan untuk secara moral mengecualikan orang-orang tertentu. Contohnya di kantor, adanya ketidakpedulian secara moral ke rekan-rekan kerja di divisi lain. Misalkan kita di divisi marketing nggak peduli kalau ada masalah di bagian produksi. Jadinya yaudah, kalau misalkan tim produksi ada masalah, mereka nggak mau tahu dan kalau ada kesalahan mereka bakal bertinak semena-mena. Maka dari itu, bos harus bisa menginsklusi keadaan-keadaan dari berbagai departemen untuk disatukan. Selain itu, bisa juga dengan melakukan kegiatan di luar kantor untuk meningkatkan hubungan manusia, mengirim para manajer dan kelewan untuk training dan seminar. Nah, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.